Bisa mengidentifikasi apa yang dia butuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan Sehingga tidak menjadi troublemaker, sehingga tidak menjadi orang yang bermasalah Ijinkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi dan tanya jawab oleh Narasumber Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian Ijinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para hadirin sekalian Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2022 Terdapat 8,42 juta orang pengangguran di Indonesia Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan bulan Agustus di tahun 2021 Yaitu 9,1 juta orang totalnya Hal tersebut terjadi karena upaya pemulihan perekonomian Indonesia Yang terus menerus dilakukan oleh warga negaranya Salah satunya yaitu proses bentuk pemulihan bagi para pengusaha Dengan membangun kembali bisnisnya Dan pengusaha-pengusaha kecil akan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri Supaya menjadi pengusaha yang profesional Adanya permasalahan tersebut SMA AFBS melihat adanya urgensi Untuk mengadakan seminar berjudul Professional Service Excellence Build a Memorable Customer Experience Guna memecahkan permasalahan perekonomian hari ini Meningkatnya profesionalitas pengusaha untuk bangkit dari krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 Sekaligus memperkenalkan para hadirin tentang SMA AFBS Terkhusus pelayanan prima yang selalu kami berikan pada customer Pastinya para hadirin sudah tidak sabar ya Untuk menyimak materi dari narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa Untuk itu langsung saja izinkan saya untuk menyampaikan CV narasumber kita yang pertama Nama Sugeng Lubar Penulis, dosen, peneliti, pelatih, pendiri, penerbit, baladewa Pengalaman profesional Satu tahun di bidang kimia industri Sepuluh tahun di bidang penjualan dan pemasaran Lima tahun dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Penulis buku-buku penelitian dan statistik Pembuat konten penelitian dan statistik Keahlian, penjualan dan pemasaran Pembelajaran dan pengembangan Managerial dan kepemimpinan Kepada Bapak Sugeng, saya silahkan Baik, terima kasih Mbak Hanifah, Miss Hanifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya memulai, saya cek dulu ya Suara saya jelas Voice saya jelas Jelas Bapak Baik, saya mohon izin untuk share screen Saya lanjutkan materinya Sebelumnya saya memperkenalkan diri Nama saya Sungai Lubar Tadi sudah di sampaikan Bapak Ibu, jika ingin lebih konteks dengan saya Bisa bermain di channel Youtube saya S.J. Lubar Dan ini adalah nomor konteks saya 081-222-50590 Kita lanjut Congratulations, saya ucapkan selamat Dan terima kasih atas kehadiran saudara semua Bisa hadir pada siang hari ini Ini adalah keputusan yang tepat Karena dengan memahami service excellence Kita akan lebih tahu ya Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customer Karena tujuan kita usaha Tujuan kita berorganisasi Tujuan kita dimanapun kita join dalam suatu industri Atau company Adalah untuk memberikan pelayanan yang excellent Oke, sebelumnya Apabila ada pertanyaan Apa sih tujuan kita membangun usaha? Mungkin bisa dari salah satu audiens Untuk menjawab pertanyaan ini Singkat saja Apa tujuan Anda membangun usaha ini? Untung Pak Cari sebanyak-banyaknya organisasi Teman-organisasi Iya, dalam organisasi tentu kita tidak akan lepas dengan stakeholder Ya Mbak Hanifaya Kita tidak akan lepas dengan stakeholder Kita akan berusaha dengan customer Maka bagaimana supaya customer itu Tetap ya memilih kita Atau produk kita menjadi top of mind Atau pelayan kita menjadi top of mind Yaitu dengan cara memberikan service excellence Nah, ini adalah Peter Zucker Ya, seorang guru manajemen Dia mengatakan bahwa tujuan bisnis yang utama itu adalah Menciptakan customer Mempertahankan customer Ya, karena perusahaan tidak akan berjalan Tidak dikatakan perusahaan Kalau tidak memiliki customer Maka kita pemilik perusahaan atau karyawan Adi perusahaan Bagaimana kita menciptakan dan mempertahankan customer Kemudian Jack Wells Ya, seorang apa namanya Praktisi Beliau adalah general manager dari General Electric Pada tahun 80-an Dia memberikan sebuah pemahaman kepada karyawannya Kepada seluruh perusahaan yang ada di dunia Bahwa misi terpenting dalam bisnis Dalam usaha Dalam organisasi apapun Baik itu organisasi sekolah Pendidikan ya Corporate dan sebagainya Misinya adalah melayani customer Ini menjadi misi yang utama Karena perusahaan tidak akan terbangun Perusahaan akan maju Organisasi tidak akan maju Kalau kita tidak memberikan pelayanan yang baik kepada customer Ya, bahkan Sam Walton Ini adalah pendiri dari Walmart Dia mengatakan bahwa Hanya ada satu boss Hanya ada satu atasan Yaitu customer Dan dia bisa memecat siapapun Di dalam perusahaan Dari direktur hingga staff Hanya dengan membelanjakan di tempat lain Lebih baik memecat Direktur atau staffnya Jika ada staff atau direkturnya Ya, menyebabkan Customernya kapok Atau tidak kembali lagi Ke perusahaan Atau ke organisasi tersebut Ini betapa pentingnya Kita memberikan Service excellent Kepada customer-customer kita Apa kehebatannya dari service customer Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Ya, kita pahami bahwa Ada tiga cara Untuk mendapatkan customer Ya, ada tiga cara Untuk mendapatkan pelanggan kita Kalau kita ada di dunia pendidikan Berarti bisa dikata Ada tiga cara Untuk mendapatkan siswa Kalau di perusahaan Ada tiga cara Untuk mendapatkan pelanggan Nah, cara apa saja? Yang pertama adalah Door to door Ya, datang ke masyarakat Datang ke target customer Kemudian kita menyampaikan informasi Apa yang kita berikan Apa yang kita tawarkan Apa yang kita janjikan kepada mereka Ya, kemudian Mereka pahami Selanjutnya kita mencari lagi Ya, ini dalam mencari new customer Kemudian cara yang kedua adalah Memelihara customer yang sudah Memilih kita Supaya dia tetap tertarik Dan memilih produk yang kita tawarkan Ya, bagaimana dia menjadi customer retention Customer yang tertarik Dan tidak akan kapok atau lepas Dari bisnis atau tawaran kita Dan yang ketiga adalah Referral Ya, ini adalah bagaimana ketika Customer tersebut menjadi pelanggan kita Karena dia sudah percaya Dengan service excellent yang kita berikan Kemudian dia merasa puas dan loyal Sehingga dia memberikan referensi Kepada customer lain Kepada temannya Kepada saudaranya Hei, ayo gunakan produk kita Ayo menggunakan produk kami Nah, dari ketiga cara ini Ya, door to door Customer retention Kemudian referral Kira-kira mana yang paling efektif Mana kira-kira yang paling efektif Ya, pelanggan yang dia sudah menggunakan produk kita Dia puas Kemudian dia mereferensikan kepada orang lain Ya, memperkenalkan produk yang dia Membuat dia puas Kemudian mereferensikan Ayo gunakan produk ini Ayo, sekolah di sini Ayo, di institusi ini Ayo, di rumah sakit Periksa atau berubah di rumah sakit ini Misalnya seperti itu Nah, tentu Dari beberapa penelitian Ya Mana yang paling efektif Menurut Michael Leboff Bahwa untuk mendapatkan New customer Dengan keep customer Atau customer yang sudah memilih produk kita Kemudian dijaga Ya Kita layani dengan baik Sehingga menjadi Customer loyal kita Ini jauh ya 6 kali Lebih Efektif Ketika kita mampu menjaga Customer yang sudah Loyal pada kita Ya Jauh lebih efektif Karena dia bisa mereferensikan Kepada orang lain Dimana customer itu Tidak memiliki kepentingan apapun Ya Terhadap cash flow Dari perusahaan kita Atau dari bisnis kita Atau dari usaha kita Tapi dia lebih percaya Dengan testimoni Dari customer yang Memang benar Ya Merasakan secara real Dari kehebatan Service kita Seperti itu Nah Lanjut Mengapa kita harus Mengutamakan service excellent Mengapa kita Sebagai Pemilik perusahaan Sebagai manager Ya Sebagai top management Atau sebagai entry lever Atau frontliner Ya Kita Mengutamakan service excellent Apa kehebatannya Kalau kita melihat Ya Aqua Minuman aqua ya Kalau kita beli di hotel Dengan di minimarket Lebih mahal mana Ya Tentu jawabnya Ketika kita membeli Minuman aqua Di hotel Ini jauh Lebih mahal Ketimbang Kita beli di minimarket Kenapa Kok lebih mahal Ya Di hotel Karena Hotel Mampu memberikan Service excellent Yang Lebih Totalitas Nah Nanti kita akan Pahami Service excellent Seperti apa Yang mampu memberikan Service yang lebih Totalitas Yang lebih memuaskan Dan Bagi para Pebisnis Atau para Pengusaha Yang dia mampu Memberikan service Secara excellent Ya Ini menjadi Tidak Perang harga Ya Ini mengkondisikan Tidak perang harga Sekarang kita lihat Ya Beberapa perusahaan Yang mengutamakan Service excellent Bluebird Ya Sampai sekarang Argonya Tetap stabil Ya Kemudian Garuda Indonesia Garuda Indonesia Harganya Ya Bisa dikata Lebih di atas Daripada kompetitornya Namun dia tidak Memberikan Penurunan harga Ya Starbuck Harganya Di atas Kisaran 80 Sampai 100 ribu Ya Ini tidak Menyesuaikan Penurunan harga Karena apa Karena dia mampu Memberikan service excellent Dia memberikan service Yang berbeda Dibanding dengan Kompetitor yang lain BCA Juga seperti itu Ya Kemudian The Risk Alton Ini juga Ya Tidak Tidak Menurukan harga Karena dia mampu Memberikan service excellent Dia menawarkan Service yang luar biasa Kepada setiap Customernya Mereka Mereka Yang tidak Memberikan service excellent Yang tidak Mengutamakan service Apa yang terjadi Jika tidak Melayani dengan baik Maka orang lainnya Akan melakukannya Bahkan Lebih baik Dari Anda Ketika kita Tidak mampu Tidak memberikan Service excellent Service yang prima Maka adalah Kompetitor Ya Akan Mengambil Alih Terhadap Customer-customer Kita Ini pentingnya Di dalam kita Memberikan service excellent Dan mereka Akan meninggalkan Anda Ketika Anda tidak Memberikan Service dengan baik Jika Anda Tidak Mampu Melayani dengan Baik Nah ini beberapa Ini adalah penelitian Dari Michael Leboff Mengatakan bahwa Customer Kita Berpindah Memutuskan untuk Pindah Dari pelayanan kita Dari produk kita Dalam hasil penelitian 68% Karena dia Memberikan pelayanan Yang buruk Atau bad service Kemudian 15% Dia merasa kecewa Dengan produk Dan harga Yang kemahalan Seperti itu Service excellent Memberikan pengaruh Yang luar biasa Untuk memilih Kepada Produk kita Untuk bertahan Di produk kita Untuk tidak Terpengaruh Dengan bujukan Dari kompetitor Ketika Kita Mampu Memberikan Service yang Excellent Nah bagaimana Perusahaan Kelas dunia Membangun Budaya service Ya Dalam perusahaan Atau dalam Organisasi Manapun Ini bisa Disegmentkan Ada dua Budaya Ada dua Budaya service Yang pertama Adalah Confused service Culture Ini Budaya service Yang membingungkan Banyak Orang-orangnya Banyak Karakternya Ada Ada orang Yang warnanya Merah Ada orang Yang karakternya Biru Ada karakter Ungu Kuning Dan sebagainya Dan dia memiliki Arah yang berbeda-beda Tidak seragam Tidak unity Nah ini Budaya service Yang confused Yang membingungkan Kemudian Segmen yang kedua Adalah Ya Banyak Orangnya Banyak Macamnya Banyak Karakternya Tetapi Dia unity Dia satu Arah Meskipun Banyak Karakter Berbeda Karakter Tapi dia Satu Arah Ini Namanya Line Service Culture Ya Jadi dalam Kondisi Apapun Customer Kondisinya Mungkin Ramai Atau Sepi Dia tetap Dalam Satu Budaya Satu SOP Seragam Nah Kalau Perusahaan kita Atau Organisasi kita Ini posisi ada Dimana nih Apakah Budaya service Yang Confused Yang Membingungkan Atau Yang Lain Ya Meskipun Banyak Orangnya Beda Beda Sifatnya Beda Karakternya Tetapi Dia seragam Ada SOP Sehingga Perusahaan-perusahaan Yang Client Service Cutter Ini Dia Akan Lebih Mampu Jika Mengembangkan Sayapnya Seperti Kalau kita Lihat Ini Adalah Salah Satu Hasil Riset Dari James Collin Dia Memetakan Perusahaan-perusahaan Yang Sudah Exist Yang Konsisten Dalam Memberikan Laba American Express 3M Ini Usainya Sampai Ratusan Tahun Sampai Sekarang Masih Memberikan Laba Kemudian Dibandingkan Dengan Perusahaan-perusahaan Pembanding Perusahaan Pembandingnya Juga Tidak Main-main BMS Bristol Myers Squib Ini Tidak Main-main Hanya Perusahaan Yang Dianggap Sebagai Visionary Ini Perusahaan Yang Lahirnya Sudah Lama 50 Tahun Bahkan Sampai Ratusan Tahun Kalau Kita Lihat 1902 American Express 1850 Kalau Ditarik Dengan Tahun Sekarang Dia Sudah Diatas 100 Tahun Tapi Masih Memberikan Laba Nah Menurut James Colleen Dan Jerry Iporas Dalam Buku Build Tulas Menjadi Perusahaan Yang Besar Menjadi Organisasi Yang Hebat Ini Memiliki Budaya Service Yang Line Yang Settle Nah Berarti Kalau kita Memiliki Perusahaan Atau Memiliki Para Akademisi Atau Yang Bekerja Di sekolah Berarti Dia memiliki Budaya Di organisasi Sekolah Tersebut Line Unity Seragam SOP Terarah Maka Ini Yang Memiliki Potensi Untuk Terus Bertumbuh Dan Berkembang Terus Maju Maka Perlu Adanya Sosialisasi Perlu Adanya Internalisasi Perlu Adanya Penyatuan Budaya Dari Bermacam Macam Karakter Manusia Yang Ada Di Organisasi Tersebut Untuk Bisa Menjadi Perusahaan Yang Hebat Perusahaan Yang Besar Nah Dari Penelitian Colleen Tersebut Untuk Membentuk Perusahaan Yang Besar Ya Untuk Membentuk Perusahaan Yang Settle Maka Harus Memiliki Ideologi Yang Kuat Ideologi Yang Serius Tidak Main Main Nah Pembentuk Ideologi Ini Terdiri Dari Dua Yaitu Core Purpose Dan Core Value Perusahaan Ini Sudah Memiliki Ideologi Belum Organisasi Ini Sudah Memiliki Ideologi Belum Yang Fanatis Yang Serius Dalam Ideologi Yang Tidak Hanya Sebagai Pajangan Di Dinding Sudah Punya Core Purpose Belum Core Purpose Ini Sering Dikenal Sebutan Vision And Mission Vision And Mission Ini Harus Kuat Ini Harus Menyatu Ini Harus Dipahami Betul Oleh Seluruh Pegawai Frontliner Dari Top Management Sampai Entry Level Ini Memahami Core Purpose Betul Visi Misi Dipahami Betul Karena Nafasnya Di dalam Bekerja Nafasnya Di dalam Bertindak Ini Berdasarkan Pandangan Satu Visi Dan Misi Ini Cara Untuk Membentuk Sebuah Budaya Yang Settle Ya Atau Budaya Yang Line Service Culture Pelayanan Yang Sama Ya Bagaimanapun Kondisinya Mau Sibuk Ya Mau Tidak Sibuk Mau Dalam Keadaan Sedih Karyawannya Mau Dalam Bahagia Gembira Tetap Dalam Satu SOP Semua Sama Customer Merasakan Sama Tidak Mengelurangi Kualitas Dari Pelayanan Perusahaan Tersebut Nah Ini 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 Perlu Adanya Internisasi Ya Perlu Adanya Sosialisasi Menguatkan Di tubuh Internal Organisasi Atau Di tubuh Internal Perusahaan Ya Kemudian Ini Contoh Ya Yang Dari Walt Disney Ya Perusahaan Besar Di dunia Dia memiliki Corp Purpose Membuat Orang Merasa Bahagia Maka Seluruh Karyawannya Dari Tingkat Atas Sampai Tingkat Bawah Concernya Adalah Saya Bekerja Untuk Membuat Orang Merasa Bahagia Ya Baik Yang Di Back Office Atau Maupun Yang Langsung Ketemu Customer Ya Bagaimana Untuk Menyatukan Ya Sehingga Bisa Melayani Customer Dengan Excellent 3M Juga Memiliki Core Purpose Memecakan Berbagai Masalah Yang Tak Terpecahkan Secara Inovatif Ini Bisa Diselesaikan Dengan 3M Kalau Mungkin Saudara Ingin Tahu Salah Satu Produk 3M Post 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 Kertas Yang Bertempel Yang Digunakan Untuk Cataan Catatan Nah Ini Kadang Tidak Terbayangkan Produk Seperti Kok Diproduksi Nah Inilah Salah Satu Dari Kuatnya Visi Misi Yaitu Memberikan Solusi Kepada Masyarakat Ya Dengan Produk Produk Yang Inovatif Dalam Memecahkan Permasalahannya Ya Dengan Catatan Catatan Supaya Tetap Teringat Dan Terdokumentasi Dengan Produk Post Post Dari 3M Tersebut Nah Ini Menjadi Mendarah Daging Visi Misi Jadi Kalau Kita Punya Organisasi Kita Punya Perusahaan Kita Sedangkan Paham Dengan Visi Misi Organis Tersebut Maka Sudah Saatnya Kita Memahamkan Pada Organisasi Tersebut Untuk Memahami Visi Misi Nah Kemudian Yang utama Dalam Pembentuk Selain Core Purpose Dalam Membentuk Budaya Perusahaan Adalah Core Value Value Itu adalah Nilai Yang terpenting Keyakinannya Membuat Seorang Bertindak Atas Pilihannya Nah Ini Kalau Kita Makan Di Pizahat Nilai Nilai Apa Yang Terkesan Pelayanannya Santun Rama Penyajiannya Cepat Suasananya Nyaman Kemudian Bersih Dan Punya Kesan Yang lain Nah Ini Kalau Kita Lihat Kalau Lihat Ruangan Ini Ruangan Ini Memberikan Nilai Apa Kesan Apa Di Benak Kita Ya Ruang Bersih Ya Kan Nah Ini Namanya Core Value Inilah Nilai Yang Diberikan Pada Customer Secara Tangible Secara Wujud Terlihat Ruangannya Bersih Rapi Ya Indah Nah Ini Adalah Salah Ruangan Di Afurkon Boarding School Ya Ini Salah Satu Lorong Ada Buku-buku Bacaan Yang Tersun Dengan Rapi Ya Terang Ya Nyaman Ini Sangat Nyaman Sekali Nah Ini Memberikan Value Kepada Masyarakat Atau Kepada Customer Memberikan Nilai Suasana Yang Rapi Dan Sebagainya Nah Kemudian Dalam Organisasi Core Value Yang Sudah Dibuat Standar Misalnya Core Value Adalah Takwa Maka Maka Bagaimana Mewujudkan Apa Anak Didiknya Ya Atau Mewujudkan Pada Karyawannya Benar-benar Memiliki Core Value Yang Sudah Ditetapkan Takwa Memiliki Takwaan Ya Bisa Memberikan Edukasi Ahlak Yang Mulia Jiwa Nasionalis Alim Fakih Ulet Inspiratif Nah Ini Yang dimiliki Semuanya Ya Jadi Tidak Hanya Sebagai Slogan Tapi Menjadi Core Value Yang Ada Dibenak Sehingga Bisa Memberikan Memujudkan Harapan-harapan Dari Customer Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tawarkan Atau Janjikan Nah Usaha Atau Bisnis Menjadi Hebat Ya Karena Fokus Pada Customer Dan Kepentingannya Dan Memiliki Ideologi Yang Kuat Ideologi Yang Serius Memiliki Core Purpose Dan Core Value Nah Apa yang dimaksud Dengan Service Excellence Menurut Ron Kaufman Service Excellence Ini adalah Menciptakan Nilai Bagi Orang Lain Terus Memberikan Nilai Ron Kaufman Ini adalah Konsultan Dari Message Bench Liskalton Starbuck Cell Google Samsung Dan Sebagainya Dia Memberikan Sebuah Statement Bahwa Service Excellence Ini adalah Mampu Menciptakan Nilai Bagi Orang Lain Nah Kalau kita Pernah Main Ke Cimori Kita kan Niatnya itu Sebenarnya Mau makan Dan minum Ke Cimori Tapi apa Yang Setelah kita Sampai Ke sana Cimori Memberikan Value Yang Berbeda Yaitu Di Riverside Ada Pemandangan Yang Indah Kemudian Bisa Selfie Wahana Wahana Yang Menyenangkan Padahal Inti Inti Utamanya Adalah Jualan Makanan Dan Minuman Tapi Dia Memberikan Suasana Berbalu Suasana Sehingga Customer Berapapun Harganya Dia Mau Membeli Atau Berkunjung Ke Cimori Tersebut Karena Memberikan Nilai Yang Lebih Karena Cimori Memberikan Nilai Yang Lebih Dia Bisa Makan Sambil Berwisata Jadi Yang Dimaksud Dengan Service Excellence Ini Adalah Bagaimana Kita Mampu Menciptakan Value Menciptakan Nilai Yang Lebih Dan Memberikan Sebuah Nilai Yang Bisa Mengesankan Bagi Customer Kita Sehingga Kesan Itu Akan Diingat Seumur Hidup Jadi Buatlah Kita Memiliki Ideologi Dalam Organisasi Tanamkan Sebuah Value Memberikan Edit Value Memberikan Nilai Kepada Customer Kita Dan Berikan Kesan Yang Luar Biasa Pada Service Excellence Kita Service Excellence Tidak Harus Mahal Kuncinya Beri Pelayanan Yang Unik Beri Pelayanan Yang Mengejutkan Yang Wow Yang Tidak Disangka Sangka Dan Pelayanan Yang Mengesankan Apa Manfaat Dari Service Excellence Dengan Pelayanan Yang Prima Akan Teringat Kepada Customer Kita Wah Luar Biasa Yang Diberikan Si A Pelayan Si A Ini Akan Selalu Teringat Dan Memberikan Kepuasan Ketika Dia Puas Maka Dia Menjadi Customer Yang Loyal Dan Dia Akan Bercerita Kepada Orang Lain Menjadi Customer Yang Advocate Yang Mampu Merefensikan Kepada Orang Lain Dan Mampu Membela Kodak Kita Kalau Kodak Kita Mungkin Tidak Dikombran Sama Orang Dia Berani Membela Kodak Kita Mati Matian Ini Artinya Customer Yang Sudah Loyal Karena Dia Diberi Pelayanan Yang Prima Sehingga Dia Puas Terkenang Dengan Pelayanan Luar Biasa Kemudian Dia Menjadi Customer Yang Mampu Merefensikan Bisnis Kita Produk Kita Kepada Orang Lain Nah Ini Satu Lagi Bahwa Di dalam Kita Memberikan Pelayanan Kepada Customer Kita Berada Di Posisi Mana Pertama Basic Basic Artinya Kita Mampu Memberikan Pelayanan Sesudah Kebutuhan Dan Keinginan Customer Namun Pelayanan Kita Tidak Lebih Baik Dari Kompetitor Oke Jadi Kita Mampu Memberikan Solusi Kepada Customer Memberikan Sesudah Kebutuhan Keinginannya Tetapi Pelayanan Kita Masih Kalah Dengan Kompetitor Nah Dengan Keadaan Seperti Ini Maka Bisa Saja Customer Atau Orang Lain Atau Masyarakat Dia Bisa Mencari Kompetitor Kita Karena Kita Tidak Lebih Baik Daripada Kompetitor Ini Kepuasan Yang Sifatnya Adalah Basic Kemudian Yang kedua Adalah Expected Kita Memberikan Pelayanan Sama Dan Kompetitor Kita Mampu Menikah Kebutuhan Keinginan Dan Harapan Dari Kompetitor Tetapi Levelnya Sama Kompetitor Sama Tidak Lebih Baik Dari Kita Nah Ini Level Level Dari Pelayanan Kepuasan Dari Customer Kemudian Yang ketiga Adalah Desire Artinya Kita Sebagai Perusahaan Mampu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Lebih Baik Daripada Kompetitor Kita Mampu Memberikan Kebutuhan Harapan Dari Customer Tetapi Kita Mampu Menangkan Value Yang Lebih Dibanding Dengan Kompetitor Apabila Kita Ingin Menjadi Pemenang Dalam Bisnis Atau Pemenang Dalam Merekrut Customer Atau Mempertahankan Customer Mengembangkan Usaha Kita Level Kepuasanya Adalah Tingkat Desire Dan Yang Keempat Adalah Surprising Unanticipated Artinya Kita Memberikan Pelayanan Kepada Customer Kebutuhan Keinginan Harapannya Semua Kita Penuhi Dan Kita Memberikan Nilai Value Yang Lebih Yang Memorable Yang Mengesankan Yang Memberikan Nilai Yang Surprise Kalau Ibaratnya Itu Wow Luar biasa Sekali Tak Sangka Sangka Padahal Saya Niat Hati Hanya Makan Dan Minum Tetapi Di Restoran Tersebut Saya Wah Bahananya Bagus Suasananya Nyaman Bahkan Ketika 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 Pulang Saya Dipanggil Dan Diberi Hadiah Eh Tak Menyangka Hadiah Yang Saya Terima Adalah Hadiah Ucapan Selamat Ulang Tahun Gimik Atau Gift Oleh Restoran Tersebut Ke Saya Karena Pada Hari Itu Ulang Tahun Pikir Saya Dari Mana Ini Perusahaan Atau Pelayan Tahu Kalau Hari Ini Ada Hari Ulang Tahun Saya Nah Tak Disangka Sangka Ya Kan Wow Seperti Itu Nah Tentunya Ketika Perusahaan Mampu Memberikan Nilai Yang Tak Disangka Sangka Hal Yang Surprise Ini Akan Mudah Ditingat Teringat Terus Ya Kan Sehingga Dia Merasa Puas Dan Perlu Untuk Mereversikan Dari Produk Kita Seperti Itu Dan Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Merealisasikan Bisa Bertahan Memberikan Kepuasan Kepada Customer Kita Harus Memiliki Ideologi Fokus Pada Kekuatan Perusahaan Kita Ya Kita Fokus Pada Kekuatan Kalau Fokus Pada Kelemahan Belum Tentu Kita Mampu Menutupi Kelemahan Dari Perusahaan Kita Tapi Fokus Pada Kekuatan Kita Fokus Pada Ideologi Kita Ya Kemudian Kita Harus Tahu Apa Yang Dibutuhkan Dan Dihinkan Yang Diharapkan Oleh Customer Kita Menjadi Perilaku Apa Yang Mereka Ingin Harapkan Setelah Kita Tahu Maka Menjadi Kita Bisa Susun SOP Supaya Customer Bisa Kita Layani Dengan Keinginan Harapannya Dan Dia Mendapatkan Kepuasan Dari Pelayanan Kita Nah Ini Perlu Adanya Kekompakan Perlu Adanya Internal Ya Secara Internal Kuat Bahwa Kita Punya Visi Punya Core Value Kita Endanya Bisa Memberikan Edit Value Nilai Tambah Supaya Bisa Memberikan Kesan Yang Mengesankan Yang Memorable Kepada Customer Ini Perlu Adanya Satu Kesepahaman Ini Perlu Adanya Budaya Organisasi Yang Land Land Service Culture Sehingga Kita Bisa Menumbuhkan Perusahaan Menjadi Perusahaan Yang Hebat Dan Menjadi Pilihan Terima Kasih Demikian Materi Materi Yang Saya Sampaikan Mudah Mudah Bisa Memberikan Manfaat Dan Barokat Oke Baik Terima Kasih Pada Bapak Sugeng Yang Sudah Menyampaikan Materi Tentang How To Build A Memorable Customer Experience Dikatakan Bapak Sugeng Tadi Bahwasannya Ada Satu Boss Yaitu Customer Supaya Kita Sebagai Pengusaha Pun Mampu Mempertahankan Dan Terus Mencari Pelanggan Baru Dengan Goals Supaya Mampu Menciptakan Nilai Bagi Orang Lain Terhadap Pelayanan Perusahaan Kita Sama Seperti Ideologi Yang Dimiliki AFPS Sedikit Tadi Disinggung Yaitu Tentang Peladan Mulia Yang Menjadi Dasar Bagi Seluruh Warga Sekolah Untuk Memberikan Pelayanan Prima Pada Custom Selanjutnya Selanjutnya Akan Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Tiga Penanya Silahkan Para Hadirian Untuk Menekan Fitur Rise Hand Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bapak Hairul Abri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Tenangkan Om Saya Ramri In Bertanya Panyakan Dari Pendidikan Atau Pelajaran Sejarah Bagaimana Cara Memberikan Kepuasan Terhadap Atau Pelajaran Sejarah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Waalaikumsalam Silahkan Bapak Ismail Agus Sudibyo Ya Nama saya Ismail Agus Saya Tertarik Dengan Penyajian Pemateri Tadi Khususnya Yang Kaitan Dengan Bisnis Pengusaha Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Segala Editing Value Harus Masuk Kedalam Misi Visi Itu Sudah Jelas Pasti Nah Kalau Kita Mendapat Pelajaran Dari Penyakit kita Bahwa Kita Dalam Bisnis Itu Harus Benar Kurup Dan Janji Nah Ini Hubungannya Dengan Pemateri Tadi Bagaimana Kira-kira Dengan Yang Baru Saya Tarakan Tadi Demikian Kira-kira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Jazza Allah Wabarakatuh Bapak Ismail Pertanyaannya Satu lagi Semua Saya buka Menanya lagi Apa Suara saya Terdengar Silahkan Kepada Kepatiwi Anggi Dari NQBS Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Pratiwi Anggrini Dari MUBS Izin Bertanya Bapak Bapak Sekalian Bapak Iwan Ataupun Bapak Sugeng Berkaitan Dengan Tadi Lebih Baik Kehilangan Manager Daripada Harus Kehilangan Pelanggan Nah Jika Dalam Kami Sebagai Sekolah Juga Pemimpinan Atau Atasan Disini Menyaksikan Mungkin Ada Salah Satu Oknum Guru Yang Melukai Atau Mengecewakan Seorang Pelanggan Sehingga Pelanggan Tersebut Memutuskan Untuk Keluar Dari Sekolah Nah Saran Terbaik Dari Bapak Bapak Sekalian Mungkin Kepada Oknum Guru Tersebut Seperti Apa Ya Karena Kami Berikan Peringatan Misalnya Seperti Itu Lalu Kami Berikan Masukan Namun Misalnya Tidak Ada Perubahan Ini Apa Yang Lakukan Apakah Memang Harus Satu Orang Ini Mungkin Harus Dikursuskan Khusus Atau Kami Harus Merelakan Dan Mengikhlaskannya Saja Beliau Pergi Seperti Apa Bapak Terima kasih Jawabannya Bapak Sudir Silahkan Oke Baik Bisa Menambahkan Ya Terima kasih Ya Luar biasa Tadi yang Disampaikan Oleh Saudara Iwan Saya Menambahkan Dan Insya Allah Akan Menjadi Jawaban Dari Pak Haji Agus Ya Dan Yang Dari Pak Hairul Amri Oke Saya Melihat Dari Sisi Pandang Bisnis Ya Customer Oke Di dalam Kita Melayani Customer Kita Harus Tahu Apa Yang Menjadi Kebutuhan Keinginan Dan Harapan Customer Aspek Yang Dilihat Oleh Customer Ini Adalah Dari Aspek Product Product Excellent Oke Product Excellent Berarti Kalau Seorang Pendidik Bagaimana Dia Menyampaikan Produknya Dalam Menyampaikan Materi Sejarahnya Sehingga Mudah Dimengerti Ya Dipahami Oleh Anak Didiknya Ada Pun Pratanya Tekniknya Jadi Ada Audio Visual Kinestetis Nah Ini Sesuai Dengan Potensi Kenyamanan Dari Anak Didik Kita Karena Pendidikan Yang Bisa Memberikan Daya Masuk Ilmu Kepada Anak Didik Adalah Dibuat Suasana Nyaman Terlebih Dahulu Ya Sehingga Dia Mudah Tumbuh Ibarat Kalau Biji Itu Bisa Tumbuh Kalau Suasananya Nyaman Kalau Subur Tanahnya Udaranya Apa Namanya Mengkondisikan Iklimnya Air Dan Sebagainya Sehingga Dia Merasa Nyaman Untuk Belajar Kemudian Dia Mampu Secara Maksimal Menyerap Dari Materi-materi Yang Diberikan Gurunya Yang Kedua Adalah Proses Excellent Bagaimana Tahapan-tahapan Di dalam Mendidik Ini Memberikan Kepuasan Bisa Diterima Oleh Anak Tersebut Sama Saja Dengan Bisnis Ketika Kita Berbisnis Bagaimana Kita Secara Proses Ini Tidak Hanya Janji Janji Saja Yang Diberikan Tapi Janji Dipenuhi Dengan Proses Yang Mudah Dan Cepat Tidak Menyulitkan Customer Kita Jadi Hubungannya Dengan Janji Kuruk Ilawas Dan Sebagainya Karena Kita Berbisnis Itu Tujuannya Adalah Melayani Dan Memberikan Kepuasan Kepada Customer Tentu Customer Akan Puas Ketika Pelayanan Kita Reliable Pelayanan Kita Konsisten Pelayanan Kita Dianggap Handal Handal Sesuai Dengan Janji Janji Yang Tawarkan Baik Dari Produknya Maupun Waktu Yang Diberikan Dalam Pelayanan Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah People Excellent Ya People Excellent Orang Orang Yang Melayani Ini Satu Arah Satu Tujuan Memberikan Hal Yang Terbaik Memuaskan Kepada Customer Nah Untuk Memuaskan Customer Ini Harus Kita Tahu Dulu Apa Yang Dibutuhkan Denginkan Harapkan Kemudian Motivasi Apa Dia Memilih Kita Memilih Produk Kita Ada Lima Dimensi Yang Kita Tahu Dalam Melayani Customer Lima Dimensi Tersebut Ya Kalau Saya Bahas Secara Detail Agak Lama Waktunya Tapi Akan Saya Singkat Saja Dimensi Itu Adalah Satu Tensibility Secara Fisik Ini Memberikan Keyakinan Kepada Customer Ya Memberikan Customer Oh Ini Menyakin Sekali Pakaiannya Rapi Orangnya Ramah Sambutanya Ya Mau Senyum Salam Sapa Ya Kemudian Budi Lanjwits Ya Gaya Tubuh Ini Memiliki Posisi Yang Luar Biasa Dalam Mempengaruhi Customer Untuk Bisa Puas 93% Komunikasi Non Verbal Ini Mampu Memberikan Kepercayaan Kepada Customer Ini Yang Aspek Tangibility Kemudian Adalah Reliability Ya Handal Layanannya Sesuai Dengan Janji Sesuai Dengan Yang Ditawarkan Tidak Basah Basi Tidak Banyak Bohongnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Responsiveness Jadi Cepat Dan Akurat Dalam Pelayanan Kemudian Yang Keempat Adalah Empati Ya Secara Emosional Kita Masuk Kehati Apa Yang Anda Butuhkan Saya Ada Untuk Melayani Anda Apa Yang Anda Inginkan Saya Ada Untuk Melayani Anda Memuaskan Anda Jika Ada Yang Saya Bantu Saya Sangat Orang Memilih Produk Kita Meminginkan Kita Ya Dia Berharap Saya Menyekolahkan Di Sekolah A Di IFBS Ya Ini Anak Saya Akan Aman Dia Akan Sukses Akan Berhasil Dengan Program Program Yang Luar Biasa Seperti Itu Oke Demikian Jawab Dari Ketiga Penanya Ini Nah Tinggal Penanya Yang Ketiga Saya Kembalikan Ke Buhan Niva Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Sugeng Atas Jawabannya Juga Bapak Iwan Ya Sangat Luar Biasa Yang Mudah Mudahan Dari Bapak Hairul Dan Bapak Ismail Bisa Terjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Dilontarkan Untuk Itu Kita Akan Masuk Ke Pertanyaan Terakhir Dari Ibu Pratiwi Anggi MUBS Pertanyaannya Adalah Ada Permasalahan Yaitu Salah Satu Oknum Guru Yang Mengecewakan Anak Sehingga Anak Keluar Padahal Guru Tersebut Sudah Dibina Namun Tak kunjung Melakukan Sebuah Perubahan Bagaimana Solusinya Apakah Harus Mengeluarkan Guru Tersebut Atau Kehilangan Customer Atau Siswa Tersebut Seperti Itu Ya Ibu Pratiwi Silahkan Kepada Bapak Sugeng Untuk Jawab Baik Pertanyaan Dari Ibu Pratiwi Ya Customer Itu Ada Internal Customer Ada External Customer Ya Internal Customer Kalau Sebagai Di Internal Organisasi Sebagai Leader Internal Customer Kita Adalah Di bawah Dari Posisi Kita Nah Seperti itu Nah Ini adalah Bagaimana Mewujudkan Dari Tim Yang Solid Nah Tentunya Kita Harus Memahami Apa Yang Dibutuhkan Diharapkan Oleh Tim Kita Kikatnya Manusia itu Ada Tiga Kebutuhan Dasar Yang Pertama Adalah Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan Makan Kebutuhan Minum Ya Atau Kebutuhan Kornya Dia Berada Di Katakanlah Sebagai Karyawan Atau Guru Pegawai Apa Yang Dia Butuhkan Dia Ingin Bekerja Dengan Nyaman Ya Dia Ingin Melaksana Tugasnya Dengan Nyaman Tidak Ada Gangguan Suasana Yang Nyaman Berarti Ini Dibentu Juga Oleh Atasannya Maupun Dibentu Juga Oleh Lingkungannya Atau Orang Orang Yang Mampu Supporting Dia Sehingga Secara Fisiologis Dia Bisa Merasakan Kebutuhan Tersebut Kemudian Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Kebutuhan Psikologis Ini Kebutuhan Emosional Kebutuhan Ingin Dihargai Kebutuhan Ingin Disayangi Seperti Itu Nah Apa Yang Dia Inginkan Di hatinya Sehingga Kita Perlu Di Organisasi Itu Perlu Bagaimana Kita Bisa Saling Memahami Apa Yang Perlu Disupport Oleh Atasan Organisasi Tersebut Sehingga Guru Tersebut Bisa Mengikuti Apa Yang Kita Arahkan Karena Kepemimpinan Yang Berhasil Adalah Kepemimpinan Yang Bisa Memotivasi Karyawannya Sehingga Dia Mampu Melaksanakan Apa Yang Dia Perintahkan Ini Kepemimpinan Yang Berhasil Berarti Pemimpin Tersebut Atau Orang-orang Di Sekitar Bisa Mengidentifikasi Apa Yang Dia Butuhkan Apa Yang Diinginkan Apa Yang Diharapkan Sehingga Tidak Menjadi Troublemaker Sehingga Tidak Menjadi Orang Yang Bermasalah Karena Apa Karena Dia Secara Psikologis Diterima Secara Psikologis Dia Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Diharapkan Secara Psikologis Seperti itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Kebutuhan Aktualisasi Diri Kita Memberikan Kesempatan Kepada Dia Memberikan Empatik Kepada Dia Ingin Dihargai Ingin Berkarya Maka Posisi Berikan Tempat Tempat Berikan Kepercayaan Supaya Dia Bisa Mengembangkan Aktualisasi Dirinya Jadi Disini Perlu Kita Memahami Apa Yang Diinginkan Secara Fisiologis Ataupun Secara Psikologis Maupun Secara Karya Apa Yang Mereka Ingin Kan Butuhkan Harapkan Kemudian Posisi Kita Sebagai Karyawan Atau Sebagai Atasan Bagaimana Meng-coach Dia Bimbing Dia Sehingga Dia Bisa Termotivasi Dan Bisa Melaksanakan Tugas-tugasnya Dengan Senang Dan Nyaman Hakikatnya Seseorang Bisa Melaksanakan Kewajibannya Tugasnya Dengan Semangat Apabila Ketiga Permasalahan Ketiga Kebutuhan Ini Dipenuhi Seperti Itu Saya Kira Jawaban Ini Ini Konteks Secara Sain Apa Namanya Teori Dari Abraham Masro Kemudian Kita Juga Memahami Perilaku Dari Zaman Sekarang Juga Sangat Penting Sekali Zaman 5.0 Dimana Orang Orang Lebih Merasa Ingin Diberhatikan Ingin Serba Instant Ingin Lebih Banyak Dimanjakan Perilaku Perilaku Ini Yang Hendaknya Secara Besok Juga Dipahami Di Tim Karena Organisasi Yang kuat Adalah Organisasi Yang Secara Tim Dia Kuat Sehingga Bisa Tumbuh Bisa Sesuai Dengan Keinginan Harapan Dari Organisasi Kita Demikian Saya Sampai Kampu Jawabannya Terima kasih Pak Suga Atas Jawaban Yang Sangat Luar Biasa Jawaban Dari Pertanyaan Ibu Perat Iwi Tadi Sekaligus Menutup Sesi Tanya Jawab Kita Pada Siang Hari Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Bertanya Jawaban Darah Sundar Yang Kita Dengar Sangat Luar Biasa Meninspirasi Saya Selaku Moderator Akan Menyimpulkan Materi Pada Siang Hari Yaitu Service Excellent Yang Harus Dimiliki Para Pengusaha Adalah Pelayanan Prima Dengan Hati Sehingga Terwujudlah Tujuan Bisnis Yaitu Menciptakan Dan Mempertahankan Pelan Dengan Fokus Pada Kepentingan Customer Sehingga Memunculkan Memori Yang Tak Terlupakan Oleh Para Customer Atau Dinyat Seumur Hidup Sama Halnya Dengan SMA FBS Tercinta Ini Kami Segenap Jajaran Kepala Sekolah Guru Dan Staff Tata Laksana Selalu Memberikan Pelayanan Prima Untuk Para Customer Kami Dengan Menyediakan SBM Yang Berkualitas Mulai Dari Kepala Sekolah Guru Guru Boarding Yang Ahli Dalam Sehingga Tunggu Apa Lagi Untuk Para Hadirin Yang Terhormat Jika Memiliki Anak SMP Kelas 9 Bisa Menitipkan Anaknya Pada Kami Maka Akan Kami Layani Dengan Sepenuh Hati Untuk Terwujudnya Kepentingan Bersama Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Selaku Moderator Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Alhamdulillah Jazakum Lohuk Hoiro Acara Seluruhnya Saya Kembalikan Pada MC Yaitu Mister Alhamdulillah